Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel bagian 1592 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Sebelumnya tampak ngeri, dia sudah merasakan serangan kincen sebelumnya dan bahkan melihat energi pedang datang kepadanya Tetapi dia tidak bisa menghindari pedang kincen sama sekali Pedang ini sepertinya menembus kehampaan dan membuat orang acuh tak acuh Tidak saya adalah wilayah bintang utara kata pria itu dia berbicara dengan tergesa-gesa Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kincen mengangkat tangannya dan dengan suara letupan Jiwa pria itu pun langsung terbunuh oleh energi pedang kincen dan dia mati di tempat Boom! Aura transcendent setengah langkah yang bergulir melonjak dan pelan menghilang antara langit dan bumi Apakah ada orang lain yang mau berurusan dengan tuan muda ini? Kata kincen Kincen menyingkirkan harta karun luar angkasa dan senjata ajaib orang ini Lalu kemudian berbalik dan memandang orang lain dengan acuh tak acuh Tidak, 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 tuan, anda bercanda Beraninya kami berurusan dengan anda, tuan Ya benar, kedua orang itu tidak mengetahui perbedaan antara langit dan bumi sebelumnya Jadi mereka berdua pantas mati Semua orang buru-buru berkata dengan ngeri, semuanya tampak ngeri Brengsek, siapa yang berani menolak hal ini saat ini? Selama mereka keberatan, saya khawatir mereka akan langsung dibunuh seperti dua orang sebelumnya Pada saat ini seorang pria setengah langkah tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata Semuanya, saya akan mengambil langkah dulu Jelas sekali dirinya ingin, tidak ingin menyinggung perasaan kincen Dan dia juga tidak ingin untuk berada di tengah-tengah orang-orang ini Pena ilahi luar angkasa dan keluarga Tuoba menghargai hal-hal yang baik Tetapi dirinya tidak peduli seberapa bagusnya itu Namun hidupnya lebih penting, mereka harus melakukannya Dan menyelamatkan nyawa mereka Akan tetapi orang itu baru saja seselesai mengatakan ini dan dia akan pergi Namun sebelum dia bisa pergi, dia tiba-tiba mendengar tinjun berkata kepada dirinya Tidak perlu terburu-buru untuk pergi Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Anda, kata tinjun Mendengar itu seketika wajah pria yang sebelumnya ingin pergi tiba-tiba berubah drastis Tapi dia tidak berani menggerakkan langkahnya lagi Dia telah melihat betapa menakutkannya kincen Dan begitu kincen menyerangnya bagaimana dia bisa melarikan diri Sangat bagus, kincen memandang semua orang Dan kemudian berkata Sekarang, bisakah ada di antara kalian yang memberitahuku apa yang terjadi disini sebelumnya Kemana perginya Tuan Yuandao dan yang lainnya Mendengar pertanyaan kincen semua orang saling memandang Tetapi tidak ada yang berani melangkah maju dan tidak ada yang berani berbicara lebih dulu Oleh karena itu seketika saja mata kincen tertuju kepada orang yang sebelumnya akan pergi Dan kincen berkata Kamu bicaralah lebih dulu Aku Pria itu langsung dilanda kepanikan Pada saat ini dia sudah menyesal mengambil inisiatif untuk pergi sebelumnya Tetapi saat ini dirinya tidak punya cara lain Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh kincen sebelumnya Kincen mungkin saja bisa membunuhnya hanya dalam sekejap Oleh karena itu dirinya hanya bisa menjawab dan melangkah maju Di saat dia hendak menjawab Dia langsung diselak oleh kincen Tunggu sebentar Setelah kincen selesai berbicara Dia mengangkat tangannya Dan pola formasi langsung muncul dengan cepat menutupi keduanya Tunggu sebentar Setelah kincen selesai berbicara Dia mengangkat tangannya Dan seketika pola formasi langsung muncul dan dengan cepat menutupi kedua orang itu Saya akan menanyakan semuanya satu persatu nanti Jika Anda menemukan bahwa ada orang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dan menipuku Maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar Kata kincen Setelah mengatakan ini kincen menutup formasi dan berkata kepada pria itu Kamu bisa mengatakannya sekarang Pria itu pun tiba-tiba tertawa getir dan mulai menjelaskan dari awal Setelah Nona Pangmuling pergi Tuan Moklau langsung menggunakan semacam teknik rahasia untuk memberi lebih banyak waktu bagi Nona Pangmuling untuk melarikan diri Ini menghentikan Tuan Yuandao dan praktisi klan kegelapan Namun oleh karena itu dia terluka parah dan hampir mati terjebak disini Untungnya pada saat kritis terakhir Tuan Moklau menggunakan guntur pemusnahan yang gelap untuk menerobos jebakan yang dibuat oleh Tuan Yadao Tuan Yuandao dan segera Tuan Moklau bisa pergi dari sini Di saat pria itu menjelaskan dirinya diam-diam melihat ke arah Kincen Pada saat ini dia juga mengerti bahwa Kincen harus berhubungan dengan An Yau Mansen Jadi dia diam-diam berbicara dengan Moklau ketika dia berbicara Guntur gelap pemusnahan apa itu? Tanya Kincen Guntur gelap pemusnahan itu adalah harta karun terbaik yang diteliti oleh Departemen Perang Rumah An Yau Ini berisi kekuatan pemusnahan Rumah An Yau yang kuat Kekuatan dari penghancuran Rumah An Yau Ledakannya itu cukup untuk melukai seorang Master Transcendent Ini adalah harta karun yang agak menakutkan di Nomain ke-13 Selatan Jika bukan karena kombinasi Tuan Yuandao dan praktisi Transcendent Dan dari klan kegelapan Kekosongan disini pasti sudah lama terperangkap Harta karun seperti itu cukup untuk melukai Tuan Yuandao secara serius Dan bahkan orang-orang yang menonton di luar seperti Diriku akan mati jika terkena Mengatakan ini wajah pria itu menunjukkan sedikit jantung berdebar Lalu apa yang terjadi selanjutnya Kata King Chen Pria itu lalu melanjutkan Setelah menggunakan guntur gelap Nirwana untuk mematahkan Belenggu Tuan Moklao sudah terluka parah Jadi dia tidak mengejar kemenangan Tetapi dia segera melarikan diri dari sini Namun Tuan Yuandao dan praktisi Transcendent kegelapan Tidak melakukannya dan tidak meninggalkan konsekuensi apapun Mereka segera mengejar Tuan Moklao sepanjang jalan Meninggalkan orang sebelumnya untuk berjaga disini Menunggu Raja Tianggang dan yang lainnya kembali membawa nonak Pangmuling Tentu saja ada alasan lain untuk mengawasi tempat ini Untuk mencegah orang itu tidak diambil oleh kami Karena ada sebuah harta karun disini Berbicara tentang ini wajah pria itu menunjukkan sedikit kemarahan Dan dirinya jelas tidak puas dengan tindakan Tuan Yuandao dan yang lainnya Namun tidak ada yang mengira bahwa memang ada pena ilahi Luar angkasa di bawah Pohon buah dewa ilahi kekosongan Namun sangat disayangkan bahwa kekuatan kekosongan di sekitar Pohon buah dewa kekosongan menghalangi semua orang Untuk bisa menjelajahi jauh ke dalam Pohon buah pola dewa kekosongan Seperti yang dilakukan Kincen sebelumnya Dan alhasil pena ilahi luar angkasa ini diambil oleh Kincen Oke kamu keluar dulu setelah aku selesai bertanya pada orang lain Kamu boleh pergi Kata Kincen Setelah itu Kincen memeriksa kepergian dari Tuan Mok Lau dan yang lainnya Lalu kemudian Kincen membuka pola formasi dan membiarkan pihak lain keluar terlebih dahulu Setelah bertanya kepada Kincen Dirinya juga mengerti apa yang terjadi Saat ini Pang Muling benar-benar memiliki konflik dengan praktisi Transcendent Klan Kegelapan Yang mengerah kepada aliansi Transcendent Klan Kegelapan Dan Tuan Yuan Dao itu berurusan dengan Pang Muling Tentu saja ada juga tujuan dari praktisi Transcendent Klan Kegelapan Yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Tu Woba Tentu saja yang paling dikhawatirkan Kincen adalah Sisa-sisa buah pola dewa ilahi kekosongan Tuan Yuan Dao dan praktisi Transcendent Klan Kegelapan itu Masing-masing memiliki tiga buah Dan ini cukup merepotkan Kincen menurutkan kening Meskipun tingkat kultipasinya saat ini telah membuat terobosan yang menakjubkan Namun Kincen masih tidak yakin apakah dia akan menjadi lawan dari praktisi Di ranah Transcendent atau tidak Namun Kincen sudah memutuskan bahwa dirinya harus mendapatkan buah pola ilahi kekosongan tersebut Karena sebagai hasilnya dia akan menerobos kekuatan super Itu adalah kunci untuk Kincen agar bisa keluar dari dunia ini Sepertinya Mok Lao itu masih belum bisa mati jika tidak Meskipun aku memiliki terobosan dalam kekuatanku Tetapi aku belum pernah melangkah ke ranah Transcendensi Aku pasti akan berada dalam bahaya setelah aku terjebak Di bawah kepungan dari Tuan Yuan Dao dan praktisi Transcendent Klan Kegelapan itu Kata Kincen pikiran Kincen melonjak Aku harus menemukan sebuah jalan Kata Kincen Merupakan temperamen Kincen untuk membuat rencana sebelum mengambil tindakan Selanjutnya Kincen bertanya kepada beberapa orang lain Dan menemukan bahwa cerita mereka pada dasarnya sama Jadi dia hanya bisa menganggup Sepertinya tidak ada seorang pun yang berbohong kepada Kincen Oke kalian semua boleh pergi Kata Kincen Kincen kemudian memandang semua orang dan berkata seperti itu Lalu melepaskan mereka semua Di lembah mendengar itu Semua orang pun menghelak napas lega Dan beberapa dari mereka dengan cepat terbang dan segera pergi dari sini Jelas sekali mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi Tetapi masih ada beberapa orang yang tetap tinggal Karena Kincen bersedia melepaskan mereka dan jelas tidak akan membunuh mereka Lalu apa yang harus mereka takuti Kincen apa yang harus kita lakukan selanjutnya Kata Pang Muling Saat ini Pang Muling melangkah maju dan bertanya Aku sudah bertanya dengan jelas Tuan Mok Lau Mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sini sebelumnya Dan Tuan Yuandau juga praktisi transcendent dari klan kegelapan mengejar Tuan Mok Lau Dalam hal ini kita tidak bisa berpaku tangan Mari kita menyusul dan melihat Bagaimanapun Tuan Mok Lau dianggap menangkis musuh yang sama untukku Kata Kincen Mendengar itu Dewi Linglong dan Pang Muling sama-sama memandang Kincen dengan heran Mereka datang ke sini hanya untuk melihat bagaimana keadaan dari Mok Lau Namun sekarang Mok Lau jelas sekali terluka parah dan melarikan diri Apakah ada dua guru transcendent di depan mereka Tetapi mereka bertiga Dan Kincen benar-benar mungkin tidak akan menghindarinya Mata kedua pria itu berubah ketika mereka melihat ke arah Kincen Mereka merasa bahwa Kincen ini sangat tinggi Di dunia ini ada banyak orang yang bisa mengucapkan kata-kata besar Tapi mereka yang benar-benar bisa mencocokkan perkataannya dengan perbuatannya itu sangatlah jarang Ayo pergi Tentu saja Kincen tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan Sambil melesat Kincen dengan cepat menghilang di sini bersama Dewi Linglong dan Pang Muling Kincen dan Dewi Linglong dan juga Pang Muling terbang menuju ke arah di mana Mok Lau melarikan diri seperti yang dikatakan orang itu sebelumnya Orang ini akhirnya pergi Ketika melihat Kincen dan yang lainnya pergi Semua orang yang ada di sana menghilang nafas lega dan tampak ngeri Arah yang dituju orang ini adalah arah ke mana Tuan, Mok Lau dan yang lainnya pergi Mungkinkah orang ini masih ingin menyelamatkan Tuan Mok Lau? Kata seseorang dia berkata dengan heran Itu bukan tidak mungkin Dengan kekuatan orang ini Aku khawatir orang ini benar-benar bisa bersaing dengan praktisi di ranah Transenden kan? Karena dia bahkan dapat membunuh master setengah langkah Transenden puncak Dan hanya dengan satu gerakan Kekuatan seperti itu aku belum pernah mendengarnya sebelumnya Kata orang lainnya dia menjawab dan menganggu Beberapa waktu kemudian Kincen bertemu dengan dua orang praktisi Boom! Begitu kedua orang praktisi ini muncul mereka meletus dengan aura yang menakjubkan Aura menakutkan menyapu ke segala arah seperti lautan luas mengunci Kincen dan yang lainnya dengan kuat Melihat kedua orang ini Ekspresi Pang Muling berubah dan dia buru-buru berkata Kincen mereka berdua adalah bawahan Tuan Yuandau Oh apakah itu kamu Pang Muling? Pada saat ini kedua orang ini juga melihat Pang Muling dan yang lainnya Dan ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah dan tak pasadar mereka berkata Apakah kamu tidak dikejar oleh Raja Tian Gang dan yang lainnya? Tidak! Dimana Raja Tian Gang dan yang lainnya Ekspresi kedua orang itu berubah drastis dan senjata muncul di tangan mereka berdua Sapu tangan hitam muncul di satu tangan Sapu tangan itu segera membengkak tertiup angin dan dengan cepat berubah menjadi tirai langit melayang di antar langit dan bumi dengan keras Dari langit energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur dalam sekejap Energi hitam ini melonjak Membuat suara menderuk dan menyapu ke arah Kincen dan yang lainnya dengan gila-gilaan Di tangan orang lain sebuah pajerak muncul ada tengkorak hitam di atas pajerak tersebut Di mata tengkorak itu ada dua api hitam yang menyala dan lalu menghantam ke arah Kincen dan yang lainnya dan duar Napas melonjak dari pajerak tersebut dan napas hitam yang mengepul berubah menjadi kerangka iblis hitam Mereka terus merintih dan cepat menggigit Kincen dan yang lainnya itu padat seperti lautan luas Melihat harta karun yang diperlihatkan oleh kedua orang ini Dewi Linglong bahkan berbisik 10.000 Sepanduk Iblis 10.000 Raja Iblis Dan Tuan Raja Tengkorak Ini adalah dua ahli transcendensis setengah langkah di 33 wilayah selatan Mereka berdua juga sangatlah terkenal Tentu saja Dewi Linglong telah mendengar tentang nama mereka Dia lalu melihat Kincen dengan sedikit tersenyum Setelah mendengar itu Kincen pun maju selangkah dan boom Dia mengambil satu langkah ke depan dan langit pun segera runtuh Seluruh dunia berguncang dengan hebat seolah-olah seorang raja melangkah keluar untuk menaklukkan dunia Dengan satu langkah kehampan berguncang Dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya serta kerangka yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit Kepala Tengkorak itu langsung roboh karena keterkejutan Segera setelah itu Kincen mengelurkan tangan besarnya Dan dengan raungan ruang tak berujung yang dilewati oleh tangan besar Kincen Kekosongannya langsung runtuh seolah-olah membentuk lubang hitam Menelan semua serangan yang dilancarkan oleh kedua orang itu dan jatuh dengan keras kepada mereka berdua Tidak baik Kedua praktisi itu terkejut Dan mata mereka tiba-tiba menyusut Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Kincen akan sangat begitu menakutkan Dalam sekejap hati mereka pun menegang Mengetahui bahwa mereka bukan tandingan Kincen Mereka lalu menggunakan segala macam metode untuk Memblokir serangan Kincen ini dan juga untuk mencoba melarikan diri dari penangkapan Kincen Pada saat yang sama mereka berdua buru-buru mengaktifkan slip giyok Pembawa pesan di tubuh mereka untuk mengirim pesan kepada Tuan Hiwan Dao Namun sebelum mereka dapat menyampaikan berita tersebut Tangan besar Kincen sudah muncul di atas kepala mereka Dan semua perubahan langsung runtuh Di bawah kekuatan Kincen Tempat dimana mereka berdua berada Tampaknya tidak membentuk ruang yang independen Tidak peduli bagaimana mereka bergerak Mereka tidak bisa keluar sama sekali Dalam sekejap Kedua praktisi itu seperti dua lalat Dan mereka langsung ditampar ke dalam kehampaan oleh Kincen Mereka berbaring di sana Tidak peduli seberapa keras mereka melawan Mereka tidak bisa bergerak seperti ikan di dalam talenan Kamu, kamu Mereka berdua gemetar Tergeletak di tanah Seluruh tubuhnya gemetar Dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka Monster macam apa ini Dalam satu gerakan Mereka berdua dikalahkan di sini Saya khawatir dirinya tidak berpura-pura Menjadi orang yang tidak Transcendent Atau apakah dia benar-benar ahli transcendent Katakan padaku Dimana Tuan Hiwan Dao dan yang lainnya berada Dan bagaimana situasinya di sana Kata Kincen Kincen memandang Kedua praktisi itu Salah satu dari mereka Menggeretakan gigi dan berkata dengan dingin Nah apakah kamu berani melawan Dewa Hiwan Dao Taukah kamu apa konsekuensinya Dewa Hiwan Dao telah berlindung di keluarga Tuoba Tapi Berisik Kata Kincen Kincen terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong pihak lain Dan Kincen langsung melayangkan tingju Mata pria itu langsung melebar dengan ketakutan Dan dia meledak dengan keras Kemudian hancur Dan tubuhnya roboh dan berubah menjadi kabut darah Sebelum kemudian menghilang tertiup algin Kekuatan hukum jalan muncul dan langsung ditangkap oleh Kincen ke dunia kacau Pada saat yang sama kekuatan jiwa melayang keluar dari kabut darah Dan langsung ditangkap oleh tangan besar Kincen Selamatkan hidupku Jiwa pria itu pun menjerit ngeri Tetapi Kincen mengabaikannya Dan kekuatan jiwa dengan cepat terkikis ke arah lawan Teknik Kaisar Dewa Sembilan Bintang langsung diaktifkan oleh Kincen Dan langsung ingin mencari ingatan lawan Tidak Tubuh jiwa orang ini menjerit dengan liar Dan dengan ledakan terakhir Jiwa tersebut langsung runtuh Langsung menghilang ke dalam kampan dan jiwa Serta sosok jiwanya langsung hancur Kincen menggelengkan kepalanya Dia mengambil kembali tangan kanannya Dan berkata dengan ringan Kamu benar-benar sia-sia Jiwamu runtuh sebelum aku dapat menyelidikinya Namun kemudian Kincen memandang orang lainnya Kubilang katakan Raja kerangka tua itu tampak ngeri Sebelum Kincen dapat berbicara Dia buru-buru berkata Tuan, Yuandao, dan praktisi transcendent dari klan kegelapan Memimpin banyak master untuk melancak Kemana Mok Lau pergi Dan Mok Lau itu telah terluka parah Asal usulnya juga telah terluka Dan dia pasti akan mati jika dia dilacak oleh Tuan Yuandao Namun Mok Lau Dan Aku berdua disini Hanya berada di pintu masuk Dengan tegas melarang siapapun Untuk memasuki tempat kekacauan ini Kata praktisi itu Mendengar itu Kincen sedikit mengerenyit Asal usulnya rusak Tampaknya Mok Lau itu berada dalam kondisi yang sangat buruk Gumam Kincen Senior tolong selamatkan hidupku Boom Sebelum praktisi itu selesai berbicara Dia langsung dihancurkan di ledakan oleh Kincen Kekuatan bergulir di jalan tersebut langsung didorong ke dunia kaca oleh Kincen Kincen secara alami meremehkan prinsip ki, darah, dan tau dari setengah langkah Transcendent ini Tetapi itu sangat membantu untuk leluhur naga Dan juga yang lainnya yang berada dan juga pohon dari iblis 10.000 alam itu akan membantu Ayo pergi kita harus menemukan Tuan Mok Lau Dan juga Tuan Yuandao dan juga praktisi Transcendent Klan kegelapan Kata Kincen Kincen segera memeluk Pang Muling dan Dewi Linglong Dan lalu dengan cepat menyapu menuju ke kedalaman tanah kekacauan Tidak lama setelah Kincen memasuki tanah kekacauan suara mendesang Tiba-tiba beberapa sosok juga muncul di tempat ini Itu adalah orang-orang kuat yang berada di lembah pohon buah pola dewa kekosongan sebelumnya Mendesis ketika memindai kekosongan di sekitarnya Orang-orang ini tidak bisa menandiri untuk tidak tersentak ketika mereka melihat pemandangan rusak di sekitar mereka Serta beberapa pecahan baju besi dan juga jubah yang berserahkan Aura ini seharusnya adalah milik Raja Iblis dan juga Raja Terengkorak Yang berada di bawah komando Tuan Yuandau Kata salah satu orang itu Salah satu orang pria perubaya nampak matanya bersinar dan dia berkata sambil berpikir Begitu dirinya mengatakan ini orang lain di sekitar langsung tersentak Mereka telah bertemu dengan beberapa master di bawah komando Tuan Yuandau Banyak dari mereka itu adalah master terkenal di wilayah 13 selatan Dan mereka secara alami akrab dengan mereka Raja 10.000 Iblis dan Raja Tengkorak itu adalah dua di antaranya Mereka berdua adalah master yang mendekati level Transcendent Dan mereka dapat dianggap Tidak mungkin untuk tidak dikenal di wilayah ke-13 selatan Namun kedua master seperti itu juga mati di tangan Kincen Dan yang lainnya hanya dalam waktu yang singkat Yang segera membuat rambut semua orang itu berdiri tegak Dan semua orang hanya bisa menggelengkan kepalanya karena terkejut Terima kasih telah menonton